Pemilasan sebagai langkah percepatan penurunan stunting di Kota Jambi, dilaksanakanlah kegiatan rengguk stunting TPPS Kota Jambi. Ketua Sekretariat TPPS Kota Jambi, Arawati Sukandar, dalam kesempatan ini menyampaikan laporan program yang telah dilakukan terkait penurunan stunting di Kota Jambi. Dalam rangka mendukung program percepatan penurunan stunting di Kota Jambi, selasa pagi 30 Mei 2023 dilaksanakan kegiatan rengguk stunting Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Kota Jambi Tahun 2023 di Aula Bapada Kota Jambi. Kegiatan ini dihadiri Wakil Wali Kota Jambi, Molana, Kepala DPPKB Kota Jambi yang juga Ketua Sekretariat TPPS Kota Jambi, Irawati Sukandar, Kodim 6415 Jambi, Polres Tajambi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi, Dinas Sosial Kota Jambi, serta anggota TPPS Kota Jambi lainnya. Traktor ini dilakukan memindaklanjuti perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Kepala DPPKB Kota Jambi, Irawati Sukandar, yang juga Ketua Sekretariat TPPS Kota Jambi dalam laporan yang menyampaikan berkait laksanaan dan hasil kegiatan yang sudah dilakukan, diantaranya 8 aksi konvergensi benggang, launching dapur sehat atas stunting, dan pada hasilnya TPPS Kota Jambi telah melaksanakan kegiatan percepatan penurunan stunting sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kegiatan percepatan penurunan stunting didukung oleh sektor terkait dan upaya tindak lanjut kasus stunting terus dilakukan secara rutin melalui TPPS Kecamatan dan Purahat. Irawati Sukandar juga berharap, besarnya komitmen dari seluruh TPPS dan OBD terkait dalam mengatasi stunting di Kota Jambi. Kita untuk kegiatan pada hari ini, yaitu besarnya harapan komitmen dari OBD terkait dan sistem CSR kita untuk dapat membantu percepatan penurunan stunting sesuai dengan SOP masing-masing. Pemerintah Kota Jambi melalui Wakil Wali Kota Jambi Maulana sangat mengapresiasi kegiatan ini. Maulana juga bangga dan bersyukur tim TPPS Kota Jambi telah bekerja keras dan telah berhasil menurunkan angka stunting di Kota Jambi dari 17,4% menjadi 14%. Maulana juga berharap target untuk tahun 2023 ini dapat tercapai yakni di angka 12%. Saya sama Kota Jambi itu BPPS merasa bangga dan bersyukur pada tim yang di BPPS Kota Jambi telah bekerja keras dan telah berhasil menurunkan angka stunting dari 17,4% menjadi 14%. Tapi tahun depan target kita tahun ini, maaf, tahun 2022 ini sudah harus 12%, nantinya masih ada target yang terus menurunkan bayangkan.